Terima kasih. Terima kasih. Surat edaran Pak Menak itu bagus sekali. Jadi karena itu saya minta terutama pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musyola, takmir untuk membaca dulu. Dibaca selengkapnya, dipahami apa maksudnya, apa tujuannya. Karena jangan terpengaruh oleh berita-berita yang sepotong-potong, apalagi hanya judulnya. Jadi berita itu, membaca itu berita isinya, jangan berita judulnya. Nah judulnya itu biasanya serem-serem. Kenapa wartawan bikin judul serem? Agar beritanya dibaca. Tapi sayangnya banyak sekarang warga masyarakat kita sekarang ini, setelah baca judulnya serem, dianggap ya itu judul itu. Padahal judulnya itu cuma pancingan wartawan saja. Agar kemudian ceritanya dibaca ya. Jadi mohon surat edaran itu dibaca betul. Kemudian diterapkan. Tujuannya sangat baik. Yaitu untuk menjaga kenyamanan lingkungan dan toleransi. Sehingga apa tidak boleh memakai pengeras atau toa? Boleh. Tetapi yang proporsional, yang wajar-wajar. Jangan terlalu keras-keras, tapi juga jangan terlalu lirih. Dan kapan digunakan, itu juga dihitung betul. Jangan 24 jam keras terus. Jangan 2 jam sebelum sholat subuh sudah keras. Jadi itu sebetulnya maksudnya baik. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang sepotong-potong. Apalagi cuma judul. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.